Tiga mukjizat Nabi Muhammad Part 1 Pertama, menyembuhkan kaki patah. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika, Abdullah bin Utaik R.A. mengalami patah kaki setelah membunuh Abu Rafi, yang mengganggu Nabi Muhammad, lah mengatakan, kemudian aku sampai di sisi Nabi Muhammad dan menceritakan apa yang kualami. Beliau berkata, selonjorkanlah kakimu. Aku pun menyelonjorkan kakiku. Beliau mengusapnya, setelah itu, aku tidak merasakan sakit sedikitpun. Kedua, membuat susu kambing tua mengalir deras. Sebuah kisah masyur bersumber dari umum abad menuturkan, saat Rasulullah bertemu dengannya, beliau menanyakan air susu atau daging yang bisa mereka Rasulullah dan para sahabat beli. Saat itu, mereka kehabisan bekal dan kehausan, tapi umum abad tidak memiliki makanan atau minuman apapun. Rasulullah melihat seekor kambing yang sudah sangat tua di sudut tenda. Beliau bertanya kepada umum abad, apakah kambing itu memiliki air susu? Umum abad menjawab, lah sudah tertalu tua untuk memiliki susu. Bolehkah aku memerah susunya? Tanya Rasul, silakan saja Tuhan, jika menurut Anda kambing ini memiliki susu. Kemudian beliau meminta agar kambing itu dibawa mendekat. Beliau lalu mengikatnya dan mengusap puting susunya. Tak lama kemudian, kambing itu mengeluarkan susu dengan deras. Rasul meminta wadah yang cukup untuk mengenyangkan seluruh rombongan. Diperahnya susu kambing itu hingga memenuhi wadah, lalu dia berikan kepada rombongannya untuk diminum hingga semuanya kenyang. Setelah mereka semua kenyang, beliau menjadi orang terakhir yang minum. Lalu beliau memerah dan minum untuk kedua kali. Beliau kemudian meninggalkan kambing itu bersama umum abad dan rombongan itu pun pergi. Lalu datanglah abu abu abad yang segera melihat air susu itu. Dia bertanya, Apa yang terjadi wahai umum abad? Dari manakah kau dapatkan susu ini? Bukankah kambing kita sudah tua renta dan di rumah ini tidak ada air susu? Umum abad menjawab, Demi Allah, demikianlah adanya. Baru saja ada seorang laki-laki penuh berkah melintas di depan rumah kita. Ketiga, pohon dan gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dalam sunan Tirmidzi disebutkan kisah dari Ali R.A. sebagai berikut, Aku bersama Rasulullah di Mekah, kami pergi ke suatu tempat di kota ini. Aku melihat semua pohon dan bukit menyambut beliau sambil berkata, Assalamualaika ya Rasulullah. Hadis riwayat Hakim dalam sahihnya.